Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Rusia terus melancarkan aksinya untuk menguasai Kiev. Dari data yang dirangkum, pihak pemerintah Ukraina pada hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 menyebutkan. Para penyerbu terus menggunakan wilayah udara Belarusia untuk melancarkan serangan udara di Ukraina katanya. Militer Ukraina juga menyatakan, bahwa tentara Ukraina melakukan operasi pertahanan ke segala arah untuk menghentikan kemajuan tentara Rusia, dan bahwa pasukan Rusia terus menderita kerugian besar di darat. Bukan saja para pasukan Ukraina, sebagian warga Ukraina juga telah mulai melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata. Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Aba Igor Konasenkov. Pada hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 menyebutkan. Bahwa mereka telah menguasai 10 pemukiman di Ukraina sembari menyebutkan kemajuan mereka menuju kota Mariupol terus berlanjut. Aba Igor juga mengatakan, sejak awal operasi, sebanyak 2.396 fasilitas infrastruktur militer Ukraina telah disunat. Ini termasuk 82 pusat komando, 119 sistem rudal pertahanan udara S-300, Buk M-1 Osa dan 76 stasiun radar, 827 tank, 84 peluncur roket multibarel, 304 mortir, 603 kendaraan militer khusus, dan 78 drone.